Terima kasih. 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 Halo, kok nggak ada suara ya? Buurin suaranya hilang, Buurin. Suara nggak ada? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, Buurin. Buurin, suaranya hilang ya? Iya, Bu. Nggak ada suaranya nih. Selamat datang, Mem Yuli. Buurin, suaranya hilang ya? Buurin, suaranya hilang ya? Buurin, bisa mendengar suara saya, Buurin. Suara, Buurin, nggak kedengaran. Sering terjadi ya, Pak Anwar ya, tiba-tiba sinyalnya hilang gini. Enggak sering saya kadang-kadang. Saya tertanya kalau pas. Sekala 10 itu, 3 sampai 4 terjadinya. Yang tujuh sukses. Yang itu perkiraan saya, mulai dari hari pertama itu gitu. Gitu, gitu ya. Saya masih berani, mau berani, mau berani. Tentang sih, takut sekali hilang kayak gini. Setengah, setengah putus asa gara-gara sinyal, presenter tapi terpencal, tiba-tiba hilang, berenang. Gimana, Pak Dwi, selaku host dan moderator? Ini Pak Dwi sama Bu Ririn ya, satu kantor maksudnya. Bukan iya, Pak Dwi Ririn yang bertugas sama moderatornya. Bu Ririn masih? Masih online, Bu Ririn? Betul, Mas. Bu Ririn ini masih mengusahakan untuk tampil kembali atau beripun ini? Halo, Pak Dwi. Gak ada keterangannya, dalam setting juga gak ada. Barangkali Jabri yang bertugas, Pak Dwi dan siapa tadi? Iya, Pak. Saya yang bertugas. Oh ya, sampai Jafri. Sampai Jafri. Sampai Jafri. Sampai Jafri. Sampai Jafri. Sampai Jafri. Oke. Itu adalah perencanaan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Di antaranya, yang pertama adalah, karena saya pelajaran Matematika ya Bapak Ibu, yang pertama untuk konten dan keputusan tugas di sini berada pada tahap Sebelum kegiatan pembelajaran Atau perancanaan sebelum pembelajaran Yang pertama Menerapkan matematika dan tujuan Di sini Putus lagi Pencanaan ini Menekankan bahwa Pada pelajaran matematika Pembelajaran matematika Pembelajaran matematika Kita selesaikan Tujuannya Seperti ini Kita Mikirkan bagaimana Pembelajaran yang dilakukan Sebagai perancang Kita memikirkan hal tersebut Apa yang seharusnya siswa saya mampu Setelah melakukan Kegiatan pembelajaran ini Untuk menjawabnya Untuk menjawabnya Maka pengajar harus berfokus pada Kegiatan pembelajaran Yang akan dilakukan Yang kedua Yang kedua di sini Mempertimbangkan kebutuhan siswa Nah Nah Sebagai pengajar Kita juga harus memikirkan Apa kebutuhan siswa Pada pelajaran yang kita Ampuh Misalkan matematika Secara umum Memang kita mempunyai tujuan Pembelajaran yang harus kita selesaikan Tapi Minimal kita juga tahu Bagaimana kebutuhan siswa Terhadap pembelajaran tersebut Kita pertimbangkan kebutuhan setiap individu Termasuk kemampuan belajar Dan kekurangan atau kelemahan setiap siswa Pada materi atau submateri yang kita ajarkan Nah Selain itu Budaya Dan bahasa juga Berpengaruh pada Kebutuhan siswa Kerung gak Pak Tui? Kerung gak? Terus Yang ketiga Kita memilih dan mendesain Atau mengadopsi tugas Nah Di sini Kita sebagai perancang pembelajaran Berbasis masalah Harus bisa Memilih Mendesain Ataupun mengadopsi tugas-tugas Materi atau Problem soal yang kita berikan Nah Dengan tujuan yang ditetapkan Pada tahap satu tersebut Maka sebagai pengajar Kita Siap untuk Tentang tugas-tugasnya Kegiatan maupun Tugas dan latihan dapat diperoleh dari buku teks atau sumber lain Tidak harus buku yang sama yang diberikan oleh guru Tetapi siswa bisa mencari Atau mendapatkan sumber yang lain selain di sekolah Tugas harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa Pada dua Tidak Tidak harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa Tidak harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa Kita pertimbangkan bagaimana kita menyajikan tugas yang kita berikan kepada siswa Nah Sebagai pengajar kita juga Harus memberitahu pada siswa Ilang lagi Suaranya ilang Dan bagaimana hasil tugas disajikan Yang keenam kita dapat merencanakan selama pelajaran dan perluasan Nah Ini terjadi Saat siswa bekerja secara independen Nah Kita perlu merencanakan bagaimana pekerjaan Atau kegiatan Membuat masalah tersebut dan menyelesaikan itu Apakah penyelesaiannya siswa sendiri secara individu maupun dengan kelompok Nah Pas Ini Sama Nah Kritis jika siswa bisa menanggapi dan berpikir Maka dia akan mempunyai jawaban-jawaban yang kadang tidak terpikirkan oleh guru Nah Hal itu harus kita perhatikan Bahwa siswa mempunyai solusi maupun alternatif jawaban yang lain Yang kadang tidak kita suka Siswa sudah bisa berpikir sejauh itu Nah Para guru Juga hendaknya Suaranya tinggal-singgal lagi bu Nah disini Sudah dengar bu? Sudah dengar bu? Nah disini Guru juga perlu melakukan kunjungan ke setiap kelompok Bahwa dalam penyelesaian mereka juga memerlukan penguatan Dengan cara berkelompok siswa bisa menyelesaikan masalah yang diberikan tadi Secara berdiskusi Mereka akan mempunyai solusi-solusi yang berbeda Kemudian mereka bisa menyatukan dan dengan melakukan kunjungan ke setiap kelompok Maka guru Akan memberi Untuk Untuk Yang berkaitan dengan isi pelajaran Nah yang tadi saya sebut penguatan Disini guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun siswa Pertanyaan yang merupakan hasil sampingan dari masalah yang diberikan secara utama tadi Nah guru bisa memberikan pertanyaan dua atau lebih disini Ajukan kepada siswa atau kelompok Dan bagaimana pertanyaan itu bisa dijawab oleh siswa Siswa nanti akan mempunyai jawaban yang bisa didiskusikan lagi oleh kelompok Nah Yang ketujuh Tahap ketiga setelah melaksanakan pembelajaran disini Kita bisa merencanakan tahapan setelah pembelajaran Nah disini adalah fase ketika menghubungkan tugas dengan tujuan pembelajaran Nah disini Disini Fase ketika menghubungkan tugas dengan tujuan pembelajaran Artinya tugas menyelesaikan masalah tadi Akan dikaitkan dengan konsep matematika di dalam aktivitas mungkin belum cukup jelas bagi siswa Kita akan bisa menjelaskan Nah Perencanaan yang matang dari fase pembelajaran ini sangat penting Nah Hal ini karena kita bisa akan mengetahui hasil secara Nyata dari tujuan dan fase untuk menghubungkan ini Berikut ini adalah beberapa panduan untuk mempersiapkan setelah tahap pembelajaran Yang pertama yaitu langkah solusi yang ingin dibagi Yang kedua B Mempertimbangkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada siswa Sehingga siswa akan Satu Bisa mempertimbangkan ide matematika yang ingin mereka pelajari Dua memperluas debat dan pertanyaan solusi yang dibagi Nah disini Karena siswanya beraneka ragam Bisa jadi siswa akan mempunyai banyak solusi Dan solusi itu semua tidak salah Karena dengan masalah yang diberikan Akan berbeda pula penyelesaian yang mereka punyai Nah disini akan menjadi ajang debat untuk siswa Mempertahankan pendapatnya mereka sendiri-sendiri Jawaban mereka tidak salah Karena mereka Mempunyai alternatif jawaban yang Alasnya juga masuk akal antara satu dengan yang lainnya Dan itu bisa diterima semuanya Nah yang ketiga Membuat hubungan antara perbedaan strategi yang dibagi Karena hal ini membuat siswa untuk mengembangkan pemahaman secara konsepsual Langkah yang ke delapan adalah Memeriksa rangkaian penyelarasan Dalam pembelajaran Tujuan maupun hasil dan penilaian pertanyaan Yang diajukan selama dan setelah fase pembelajaran Pelajaran harus memiliki aliran yang rogis dan runtut Meskipun kita melaksanakan diskusi untuk menyelesaikan masalah Tetap dalam kendali bahwa pembelajaran yang dilakukan tersebut adalah Sesuai dengan urutannya Jika semua pertanyaannya fokus pada suatu tujuan Maka tujuan perlu ditambah Nah disini Nah kesimpulannya Kesimpulannya dalam pembelajaran berbasis masalah Kita perlu memperhatikan perencanaan dengan matang Perencanaan itu meliputi bagaimana sebelum proses pembelajaran Selama proses pembelajaran Terima kasih 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 Atau contoh yang lainnya selain pembagian bisa Misalkan pada saat kita mengenalkan tentang luas permukaan Misalnya suatu benda itu kan kita bisa menunjukkan secara langsung Kita bisa melakukan pengukuran pada benda di sekelilingnya Misalnya meja, kursi atau luas permukaannya meja atau almari Itu kan juga bentuk-bentuk geometri yang bisa kita kenalkan di kehidupan sehari-hari siswa Yang ada di sekolah Nah seperti itu Sebenarnya banyak sekali Kalau untuk SDB biasanya malah kita lebih nanya ke MRI-nya itu Barangkali ada pertanyaan lainnya Saya tunggu disini Pertanyaan lainnya Pertanyaan lainnya Pertanyaan lainnya Iya pak Iya pak Saya dengar pak Oh Gak ganti Karena kalau Saya nampil ketika Buka Para peserta Mau buka chatting Semuanya gak ada Derekam Jadi untuk Aduk depan Untuk merekam Kalau bisa Tenggih siap Iya pak Sangat diserangkan Kalau misalkan Link Absen Dia Tulisan Link Absen Mana Yang lewat Tapi Jadi Kemudian Oke Nama 0822 Iya pak Pak Nuh Yang lewat Yang lewat Yang lewat Yang lewat Yang lewat Ya unlikely Var Yang lewat I Yang lewat Self Terima kasih. 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 Terima kasih.